Halo sobat gamer semuanya selamat datang kembali di channel pusat gaming channel paling top CRT dan CRW tapi menurut gue sih gak apa-apa yang penting PT lah oke dan kali ini gue mau main lagi Pirate Ocean Adventure atau One Piece ya dan kali ini saya mau mereview tentang top of love fell jadi disini ada event eventnya ini judulnya top of love fell kalau diartikan sih top itu ya top atas of love fell tertawa ya kalau gak salah apa ya jadi intinya kemungkinan ini adalah karakter yang lucu ya kemunculan karakter yang lucu kalau kemarin kan si soba mas tapi kalau sekarang si magelan kalau gak salah ya coba kulihat dulu hadiahnya kalau gak salah kemarin magelan ya oh ini dia ya jadi ini karakter yang baru ya si magelan coba kulihat dulu si magelan ini untuk CR nya berapa ya untuk CR dasarnya kalau ini tipe CR yang super rare itu kemungkinan dia CR nya sekitar 15 atau 14 ribu atau 16 ribu ya kalau tinggi kemarin CR yang tertinggi itu si Shiki ya Shiki itu kemarin berapa ya 15700 atau berapa sekarang si magelan berapa ya wow 17985 wah gila bener ini ini CR nya tertinggi ya tinggi banget ya ini ya si Shiki bahkan kalah loh ini ini kan 17000 dengan attack nya itu 17000 899 HP nya 6755 jangan buka defennya 2747 coba kalau lihat si Shiki kemarin berapa ya Shiki tempatnya Shiki oh di bawah mungkin lihat kalau kemarin itu kan Shiki ya yang paling tinggi oh ini dia ketemu nah Shiki itu cuma 515751 wow beneran ini si magelan ya magelan magelan mak sayang sekali dia udah dipecat ya kayaknya gara-gara kejadian di Marineford kemarin ya kalau gak salah dia dipecat sih dan ini judulnya adalah strongman in the prison ya jadi ini manusia terkuat di prison bed dan Kurohige sendiri hampir mati ya melawan dia dia mengeluarkan itu ya mengeluarkan kekuatan bahasetannya kalau gak diselamatkan si Ryu mungkin si Kurohige udah mati ya oh tadi Kurohige ya kayaknya gue mau Shirohige ya bukan Shirohige tapi Kurohige ya dan cara untuk mendapatkannya adalah ya seperti biasa ya durduran nilai durduran nilai dan sementara ini untuk yang di lokal server itu yang paling tinggi adalah nightmare dengan 1229 poin dan untuk di interserver di interserver itu server semuanya ya itu ada si F O G G jadi itu yang sementara ya untuk apa namanya yang bisa mendapatkan si hadiahnya si magelan ini nah caranya bagaimana coba tebak ya betul sekali kemungkinan ya jadi ini harus yang namanya top up top up dan top up pakai diamond mungkin ya coba nomor 1 saya bacakan the top of lockdown berlangsung selama 4 hari hari keempat memungkinkan hanya ditukar di toko peringkat tidak tersedia pada hari keempat selama acara berlangsung pemain dapat mendonasikan item untuk mengumpulkan poin untuk grid jika poin grid mencapai level yang sesuai anggota dapat menerima hadiah sementara itu sementara itu pemain mendapatkan lancana dengan memberikan item yang dapat ditukar dengan item di toko jadi seperti itu ya caranya terus untuk yang nomor 3 player dapat memperoleh item donasi melalui pencarian aktif atau acara top up nah iya kan top up lagi dan top up lagi jadi yang tidak top up yang sabar saja ya ikuti questnya aja ya item donasi akan keduluarsa di akhir acara dan nomor 5 rencana yang diperoleh oleh pemain melalui donasi barang tidak akan keduluarsa dan rencana tidak akan dihapus karena akhir acara jadi rencana ini tidak akan dihapus ya karena suatu saat ini nanti akan muncul lagi ya dan yang untuk didonasikan kalau mau ingin donasi saya herankan yang hijau aja ya nah ini yang hijau aja donasikan karena hijau ini bagi yang tidak ingin donasi ya enggak apa-apa lah menunggu saja untuk para player-player yang apa ya player-player yang top up ya kita akan mendapatkan hadiah karena kita ikut buildnya udah itu aja ya lanjut aja lah tapi saya sarankan ini untuk di itu ya di 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 keluarkan untuk build ya karena kita akan mendapatkan hadiah rencana ya banyak amat sih ya tinggal sedikit dan untuk top up nya sendiri bagaimana nah disini kan ada yang terakhir nah ini dia ya mana oku kan yang ini yang ketiga yang paling kanan nah itu dia single recharge 60 diamond single recharge 300 diamond dan juga yang paling banyak itu 6480 diamond wow keren ya top up dan top up lagi dan untuk penukaran bisa dilihat di store ini jari jelis-jelisnya yang bisa ditukarkan ini ya memerlukan dua lencana merah untuk bisa ditukar dengan slat nya magelan sebanyak satu ya Jadi mahal ya Gue ini Lencana merahnya masih dapat 15 Gak mungkin Gak mungkin dapat kalau ini gak top up Yakin dah bener Jadi bagi yang gak top up cukup Ikuti di active quest Jadi ini ya selesaikan quest-questnya ini Nanti kalian akan dapat Itu dia hajiahnya sesuai Yang di gambarnya itu ya Ada Pedang Jauh dan ada jangkar Dan ini langsung aja Untuk yang gambarnya jangkar Langsung kehipahkan untuk build gue Karena gue nanti akan dapat lencana biru Lencana merah Lencana merah itu namanya tepung terigu Enggak tapi itu ada yang lencana merah ya Selamat-selamat sih Oh sudah habis semuanya Jadi seperti itu ya Jadi harus top up Dan top up pokoknya Oke dan kemarin ada pertanyaan Tentang yang menaikkan CR ya Dimana levelnya itu sama Tapi CRnya beda jauh Jadi kurang lebih seperti ini ya Mungkin kurang lebih penjelasan saya seperti ini Kemungkinan 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 ya Kemungkinan itu si karakternya Itu karakternya itu pakai karakter super rare semua ya Coba gue lihat di kontes aja di arena Gue lihat untuk yang CR-CRnya Disini CR yang paling tinggi di server 248 ini adalah CRnya si Corazon 4 juta sekian ya Entah gak tau kenapa ini Corazon kok mangkrak dari dulu segitu ya Padahal Corazon ini Si Sain dan Shell ini masih 1 juta Dia sudah 3 juta loh ya Bahkan sudah 4 juta ketika mereka itu masih 2 juta Dan kenapa sekarang kok mangkrak ya Mungkin repot atau ganti game mungkin ya Dan sebagai contohnya aja Ini gue lihat Gue penelihatkan disini untuk CRnya si Corazon ini Eh CRnya levelnya ya Disini levelnya 72 ya Bisa dilihat karakternya Itu adalah karakter Relic Z Sabu Sabu Femfemfrid ya Si Edward Newgate Sang sama si Snakeman Luffy Jadi ini karakter super rare semua ya Ini levelnya masih 72 Tapi CRnya sudah berapa itu 4 juta ya Disini Shell Shell ini 76 76 Walaupun ini karakternya Itu sudah super rare semua Tapi tetap kalah sama si Corazon ya Dan kemungkinan disini Selain karakternya Juga kemungkinan Hero Saga ya Hero Saganya itu wajib kalian Upgrade pokoknya ya Itu karena perbedaannya itu banyak sekali di Hero Saga itu ya Coba gue lihat tadi yang siapa ya Gue lihat si Yi GT Di GT ini CRnya 2 juta 900 Tapi berapakah levelnya 72 ya 72 ini levelnya Ini karakternya sebetulnya juga karakter yang super rare semua ya Terus juga lihat si Ainz All Ground Oh apa ini bacanya ini ya Nah dia levelnya 75 Tapi karakternya itu masih membawa karakter yang rare Karakter yang langka biasa Bukan super langka ya Karakter super rarenya hanya si Sang sama Sang Zoro Zoro Dai Sinkan Sama si siapa itu yang listrik Linci listrik itu ya Lupa gue namanya Coba gue lihat sebentar Muncul gak Nggak muncul ya Jadi seperti itu ya Tergantung mungkin pemainnya juga Terus Upgradenya di groupnya Jadi kalau ingin upgrade Atau ingin memperbesar CR Groupnya ini harus Di semuanya di Upgrade ya Karena disini adalah tempatnya Mengupgrade untuk CR ya Terutama si Hero Saganya ini ya Hero Saga Pirate Flag Dan lain-lain ya Jadi seperti itu penjelasan saya Tentang CR ya Atau meningkatkan CR Mengapa kok beda level Tapi CRnya beda jauh Jadi mungkin kan seperti itu ya Oh iya lupa Ini Apa tadi ya Untuk yang Top upnya sampai Berapa ya si Si Ini ya Si Corazon Corazon ini sampai ke V14 Wow V14 Bisa dilihat sendiri ya Di top up V14 itu habis berapa dolar Ya jadi seperti itu aja Untuk konten kali ini Thanks for watching And I'll be back Ciao Tidak 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 Tidak